What's up basketball fans, balik lagi bareng gue Ruki Padilla dan kali ini gue ada game halas nih dari final ke jurnal untuk kelompok umur 14 tahun pertandingannya antara Indonesia muda pusat melawan kugar jadi gue yakin udah banyak banget orang yang tau apa yang terjadi kemarin di lapangan saat kuaternya 4 tersisa 4 menit 58 detik lagi dan kugar sedang ulul 58-51 itu pertandingannya tidak bisa dilanjutkan lagi karena Indonesia muda pusat melakukan pengunduran diri jadi kekacauan ini sebenernya mulai dari sebuah foul gue gak akan ngomongin terlalu banyak juga gue akan kasih pendapat gue ya sedikit sih jagoan gue dari Indonesia muda pusat yaitu Daryl nomor 18 jersi nomor 18 itu sedang mencoba melakukan rebound jadi saat dia melakukan defensive rebound itu Daryl tidak melihat kalau ada seorang pemain dari kugar dengan jersi nomor 16 itu mencoba untuk mengambil bola juga jadi Daryl yang badannya kecil dan nomor 16 yang badannya lumayan gede akhirnya menabrak Daryl dan Daryl pun terjatuh ke lantai dan badannya jatuh duluan lalu palanya mantul ke lapangan and then after that Daryl gak bisa bangun tapi sadar anaknya hanya kesakitan dia itu sekitar 25 menit jadi pertandingan di stop sekitar 25 menit 30 menit and then bench ini marah bench ini juga marah so langsung chaos di lapangan untuk foulnya sendiri it was a hard foul menurut gue juga tapi it's a common foul gitu dia mencoba nomor 16 itu jujur kalau gue liat dia mencoba untuk mengambil bolanya sih jadi dan gue pelajarin filmnya juga pagi ini memang yang nomor 16 itu tipe permainannya adalah hustle play jadi dia hanya melakukan pekerjaannya dia menurut gue dia mencoba untuk mengambil offensive rebound dengan cara hustle so gue yakin dia gak ada APK niatan untuk menyakiti Daryl ataupun mencederai Daryl so itu kalau dari foulnya kalau dari benchnya ini dua gue sih tadi ada dua hal sebenarnya yang disayangkan dari kejadian ini ya yang pertama itu bagaimana pelatih dan orang tua kedua tim ini kayak apa ya how they handle themselves menurut gue kayak gue harapkan ini kan orang tua dan pelatih itu adalah role models ya untuk para pemain ini kan pemain ini masih di bawah umur semua dia still 13, 14 pasti mereka look up ke pelatihnya, ke orang tua mereka gue kemarin tuh lebih mengharapkan orang tua dan pelatih ini tuh sama-sama bekerja sama bagaimana menangani situasi ini agar kita bisa bantu Daryl gitu bukan hanya untuk argue ini, argue itu, itu it doesn't help Daryl gitu kalau gue bilang, kalau menurut gue tuh persepsi gue sih jadi gue kemarin lebih mengharapkan kedua kubu ini saling membantu dan kita mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk Daryl sih daripada argue berantem-berantem gak ada gunanya juga sih itu malah membuat Daryl pasti lebih stress lagi sih jadi gue memang sangat mensayangkan situasi itu aja sih lalu yang kedua gue sayangkan adalah Indonesia Muda tidak melanjutkan pertandingan menurut gue kemarin para pemain Indonesia Muda gue rasa masih mau main ya karena kan ini lagi final ya gue tau sih tensinya tinggi dan gue ngerti juga sih kenapa orang tua dan pelatih itu emosi semua gitu memang final tuh kan everything is on the line yang menang kalo gak salah masuk ke jurnas juga so emosinya pasti tinggi dan skornya juga ketat banget tapi gue bilang main harusnya they try to win the game for Daryl kalo dia kalo gue masih gak tau ya kalo gue dari dulu main basket kalo ada temen gue yang cedera parah banget gitu kita selalu kayak I mean let's dedicate this game for our friend gitu bikin mereka bangga bikin pemain yang cedera itu bangga dengan kita dengan cara you know win the game that's just the mentality how I grew up sih kayak gitu jadi gue main lebih mengharapkan Indonesia Muda itu main lagi dan mencoba untuk menangkan pertandingan untuk Daryl tapi semua udah terjadi tidak bisa diulang lagi but yang paling penting adalah Darylnya sekarang ini dalam kondisi yang baik-baik aja jadi gue main tadi malem menjenguk Daryl sampe setengah 11 malem I can't tell you this anaknya masih in very good spirit semangat banget kemarin walaupun udah cedera seperti itu jadi Daryl gak apa-apa kok ada cedera sedikit di kepala dan juga di leher kayak ada memark dikit but setau gue CT scannya everything is good jadi me and Daryl ini kayak get along really well ini anak IQ basketballnya bagus banget and he knows his basketball gitu jadi gue main sama dia bisa ngobrol lama banget sih kayak tentang I can't talk basketball with this kid all day long sih anaknya mau bener-bener banget IQ basketnya tinggi banget so Daryl, we are all praying for you get well soon udah gak sabar lagi mau nonton Daryl di lapangan lagi jangan lupa ya DM me, direct message me let me know when is your next game so sekarang istirahat dulu speedy recovery of course untuk Daryl but other than that kita ngomongin Cougar dikit sebelum kita ke video Alex menurut gue Cougar kemarin nomor 14 dan juga nomor 12 itu luar biasa mainnya sih 14 itu namanya kalau gak salah Janu 12 namanya Raki itu 2 dari Cougar yang bener main membawa timnya comeback setelah ketinggalan Konghalla 6 point dari Indonesia Muda Pusat lalu ada juga nomor 8 gue juga suka dengan point guard I think the point guard awan Konghalla namanya this is pretty good also but sekarang semoga kondisi tenang-tenang aja sekarang ini gak ada masalah lagi di basket ke Jordan so let's go to the highlights jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment dan jangan lupa juga untuk subscribe thank you guys for watching enjoy the highlights thank you guys thank you guys thank you thank you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!